PEMB PON BAYAR RIBUAN HONOR RELAWAN PON 20 PAPUA Baru budidayakan 7 bulan hasil panen melon dan semangka memuaskan. Selamat siang pemirsa, selain kedua informasi tadi, beberapa berita dan informasi lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi INEWS PAPUA. Bersama saya Prisilia Vika, inilah INEWS PAPUA selengkapnya. Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional ke-20 bidang SDM telah membayar ribuan honorium pengganti transportasi bagi relawan PON di empat klaster penyelenggara. Koordinator bidang SDM Panitia Besar PB PON ke-20 PAPUA, Alberto Wanjibo, menegaskan pihaknya mulai membayarkan ribuan honor pengganti transportasi bagi relawan PON yang bertugas sebagai penghubung. Voluntir dan petugas lapangan atau work first, saat penyelenggaran PON, para relawan PON rela mengantri untuk mengambil buku tabungan serta ATM dari perbankan yang bekerjasama dengan Panitia Besar PON Papua. Menurut Alberto, pembayaran honorium relawan langsung ditransfer dari perbankan dan pembayaran tersebut berdasarkan SK relawan dan absensi para relawan PON yang bertugas. Baru saja, dari pagi sampai sekarang sore hari ini, baru saja membagi buku rekening ATM yang sudah berisi kepada semua para relawan. Jadi hari ini kita sudah pastikan bahwa mulai terbayarkan. Apabila hari ini belum semua terbayarkan, kita bisa mulai besok juga untuk membagikan. Jadi untuk semua bank, kita sudah pastikan bahwa sudah ditransfer dari bank ke rekening masing-masing relawan. Hari ini kita siap membagikan. Jadi dari pagi kita sudah bagikan semua. Sekarang sudah di sore hari, kita harap sekali kalau hari ini belum terbayarkan semua atau belum disampaikan buku rekeningnya semua kepada relawan, berarti kita bisa mungkin besok atau terus saja kita bisa selesaikan. Pihaknya menghimbau kepada seluruh relawan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang tersebar di empat kloster penyelenggara yakni Kota Jaipura, Kabupaten Jaipura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Untuk bersabar, karena pihak perbankan mulai membagikan buku tabungan honorium pada relawan dan mengajak masyarakat di Papua untuk menjaga perdamaian dan kedamaian di tanah Papua. Atas nama Panitia Besar PON ke-20 mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan yang telah membantu mensukseskan pelaksanaan event nasional PON di bumi Cendrawas. Kornelio Medumi, Ainews, Jepura melaporkan.